Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 14. Pak Kiong Eng bangkit, lalu mundur beberapa langkah dengan sekap hormat, mengambil jarak dari calon pemimpin masa depan yang terbungkus pakaian compang camping itu. Ketika pandangan Hang Lik disapukan ke arah Tikoan serta Xiaotaipan sekeluarga, maka yang dipandang pun menjadi pucat. Rasanya batok kepala mereka sudah siap-siap akan meninggalkan tubuh mereka. Bagaimana tidak? Mereka sudah mencoba memfitnah dan bahkan menghukum seorang putra kaisar, lebih-lebih mereka pernah mendengar bagaimana Hang Lik amat membenci ketidakadilan, terutama kalau dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya mengayomi rakyat. Barangkali, kalau saat itu pipi Tikoan diiris dengan pisau, takkan keluar darah setetes pun, karena pucatnya. Dengan kaki gemetar, ia mengitari meja untuk berjalan ke hadapan Hang Lik dan berlutut. Karena gugupnya, ketika berlutut ia hampir jatuh tertelungkup, sementara ia harus dengan susah payah harus menahan agar tidak kencing dan berak di dalam celana. Usahanya kurang berhasil. Tetap ada sedikit air kencing yang keluar, dan dari duburnya juga keluar sedikit empas encar yang belum waktunya keluar. Untung hanya sedikit, dan untung pula jubahnya berlapis-lapis sehingga orang lain takkan melihat pantatnya yang basah-basah lengket. Hem, hamba, mi, menyem, bah. Tai Hang Chu katanya tergagap-gagap. Hang Lik sedikit mengeriitkan hidungnya karena mencium bau kurang sedap dari tubuh Tikoan. Sementara itu, Xiao Taipan dan keluarganya serta seluruh anak buahnya juga. Sudah berlutut. Tetapi Xiao Hu Jin, Nyonya Cao, masih punya sedikit keberanian untuk mengadukan bagaimana liarnya anak-anak desa, sehingga anaknya sendiri sering dirugikan, dan memohonkan hukuman berat buat anak-anak liar itu. Diam tukas Hang Lik dengan gusar. Xiao Hu Jin, kau kira aku tidak melihat sendiri bagaimana anak kesayanganmu itu berulah kepada teman-temannya? Kau anggap aku tuli dan buta, sehingga kau berani bicara senakmu untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain? Jantung Xiao Hu Jin nyaris rontok oleh bentakan Hang Lik itu, namun ia masih juga dekat memelah diri. Tetapi, anak hamba selalu hamba didik untuk berlaku sopan dan beradab. Berbeda dengan anak-anak kampung yang tidak berpendidikan dan... Aku bilang diam. Atau kepalamu ingin dipengge sekarang juga suara Hang Lik semakin keras. Aku lihat sendiri anakmu yang... Sewenang-wenang merampas milik teman-temannya, bahkan memukul dengan batul. Kali ini Xiao Hu Jin benar-benar insan. Tak terbayangkan rasanya bagaimana ia dan keluarganya digiring ke alun-alun, lalu golok Seng Al Gojo akan memperepteli kepala mereka satu persatu. Padahal di rumahnya masih ada satu peti perhiasan yang disayanginya lebih dari nyawanya, yang harus ditinggalkan. Suara pangeran Hang Lik berkumandang di ruangan sunyi itu te tempat ini hanya belasan li dari Pak Hla, dan aku mendengar cerita bahwa di sini ada seorang hakim yang bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaannya. Aku menyamar dan datang kemari untuk membuktikan, ternyata benar, hem, memuakan sekali. Entah berapa banyak orang yang sudah kau rugikan dengan kejahatanmu itu. Ampun, pangeran, ampun, si tikuan menyembah-nyembah sampai jidatnya menyentuh tanah. Para tabib haruslah menambah di buku catatan mereka, bahwa penyebab menkret bukan hanya masuk angin atau salah makan. Pangeran, hamba tadi benar-benar tidak tahu kalau menghadapi pangeran. Seandainya aku bukan Hang Lik, tapi benar-benar seorang jebel cilik yang seharusnya dikasihani, lalu bagaimana tindakanmu? Akan tetapkah siksa untuk memuaskan orang yang sering menyuapmu? Begitukah sikap seorang hakim? Ampun, pangeran, hamba memang telah tersesat. Tetapi di masa datang hamba akan bertindak seadili-adili ya, hamba bersumpah. Enak saja, kau sudah menimpakan malapetaka kepada banyak orang dan mau menghapus dengan sepatah kata sumpah saja. Tidak ada lagi masa depan buatmu. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Pak Hia untuk menghadap Hekpo Siang Si, Menteri Kehakiman, untuk menentukan hukumanmu. Wajah Siti Koan sekarang lebih putih dari kertas kualitas nomor satulah merayap seperti kadal untuk mencium sepatu butuk yang dipakai Hang Lik, sambil meratap, pangeran, bukankah hamba sudah bersedia bersumpah berilah kesempatan kepada hamba untuk memperbaiki kesalahan hamba? Tidak, kata Hang Lik tegas. Sungguh malang nasib rakyat kalau semua pejabat bersikap seperti kau menindas senaknya, lalu diampuni hanya karena bersumpah. Tidak, kau harus mempertanggungjawabkan tindakanmu selama ini. Pangeran, pangeran, pengawal, bawa dawal. Dua prajurit segera menyeret tubuh Tikaan yang sudah lemas seolah tak ada tulangnya lagi, tak sanggup lagi melangkah sendiri. Dan kedua prajurit itu melakukan tugasnya sambil menggerutu dalam hati, sebab bau-bauan busuk dari celana Tikaan semakin keras menusuk haidung. Kepada Tsyau Taipan, Hang Lik berkata, Sekali lagi aku mendengar tentang kelakuanmu yang buruk, aku akan minta untuk mengerahkan prajurit menangkap dan menghukumu. Tidak perlu ada perlengatan lagi, langsung terlendakan. Paham? Hamba paham, hamba paham, sahut Tsyau Taipan. Agak lega hatinya, karena mengira hukuman baginya hanya berupa teguran. Tak terduga kata-kata Hang Lik masih ada susulannya, dan sebagai hukuman keserakahanmu selama ini, kau harus menyerahkan setengah dari hartamu untuk membangun desa ini. Awas kalau tidak dilaksanakan. Perintah itu membuat tenggorokan Tsyau Taipan tercekik dan matanya berkunang-kunang. Setengah hartanya? Wah, rasanya ia lebih rela harus mengorbankan istri dan anaknya untuk memberi makan macan di hutan, daripada mengorbankan setengah hartanya. Tetapi begitulah perintah pangeran Hang Lik. Sementara kata-kata Hang Lik terdengar lagi, kalau kau tidak puas dengan perintahku, kau boleh coba-coba kabur. Tetapi aku akan segera. Minta agar Huhong, Ayahanda Kaisar, menyebar tentara untuk mengejarmu, dan kau akan dihukum sebagai buronan. Hamba tidak berani, hamba tidak berani, sahut Syao Taipan dengan suara nyaris seperti berbisik. Hari itu tercatat sebagai hari paling NAS dalam umurnya. Pangeran Hang Lik sendiri kelihatan gembira sehabis membagikan hukuman kepada para penindas itu. Setelah tersenyum dan mengangguk kepada Pak Long Eng, dia pun melangkah keluar dengan langkah-langkah yang agung. Keloban buru-buru berlutut di depan Hang Lik sambil mengusulkan pangeran, sebaiknya pangeran menunggu sampai datangnya sebuah kereta atau tandu yang memadai, serta pengawal yang cukup kuat untuk melindungi pangeran sampai ke istana. Hamba sudah menyuruh orang untuk mendatangkan pasukan. Sambil menunggu, bukankah kita bersa sambil berjalan sahut Hang Lik tenang? Kau dan pasukanmu, ikut aku. Keruan Keloban berkerlengat dingin. Tadinya lah sudah mekerasa lega karena tidak kebagian hukuman seperti tikan dan pamannya, biarpun ia kecipratan rejeki juga, namun ia menggigihi kalau harus mengawal pangeran Hang Lik. Tanggung jawab sebesar itu, mengawal putra kaisar, benar-benar membuatnya ngeri. Kalau Hang Lik luka seujung rambut pun, ia harus mempertanggung jawabkannya kepada kalsar sendiri. Pangeran, sebaiknya menunggu saja kereta dan pengawal itu. Hamba kira mereka takkan lama. Tidak. Keleta berangkat sekarang. Apa boleh buat, Tio Ban mengatur pasukannya yang jumlahnya tak seberapa itu untuk mengawal Hang Lik lah sendiri berdoa kepada segala macam dewa yang dikenalnya, agar tidak terjadi apa-apa di tengah jalan. Keteluka Hang LL eka tiba DL luar pintu, di mana masih banyak penduduk desa yang berkerumun dan belum bubar, entah siapa yang mulai, tiba. Tiba terdengar teriakan terlakan, hidup tai hang cuy hidup tai hang cuy. Lalu teriakan terlakan menjalar dengan cepat sehingga gemuruhlah suaranya. Sementara Pak Yong Eng masih termangu-mangu sekian lamanya. Kalau menuruti kepentingan dirinya sendiri, inginlah menawan Hang Lik untuk memaksa Yong Cheng membebaskan kedua puteranya serta sebun Hang Eng, tapi toh ia cuma membeku di tempatnya dan tak dapat berbuat apa-apa. Hang Lik saat itu bukan putera Yang Cheng, melainkan sebutir mutiara berharga milik seluruh rakyat kekaisaran, dan Pak Yong Eng tak berani merenggutnya. Akhirnya Pak Yong Eng ialah mengambil tindakan yang berlawanan dengan kepentingan pribadinya. Secara diam diania ikut mengawal Hang Lik dari kejauhan, mengkhawatirkan keselamatan pangeran itu. Barulah ia berhenti mengikuti, setelah melihat Hang Lik masuk ke sebuah tandu indah yang menyongsongnya, dan pengwalan diambil alih oleh sekelompok. Pasukan istana yang kelihatan jauh lebel tangguh dari tioban dan pasukannya. Pak Yong Eng berkata dalam hatinya sendiri, sebuah peluang emas untuk menebus kebebasan Asan dan Ahai telah kulewatkan begitu saja. Tapi aku tidak menyesal. Mudah-mudahan Yong Cheng segera turun tahta, digantikan orang yang lebih adil dan bijaksana. Entah Hang Lik, entah Ente, biarlah yang terbaik bagi rakyat saja. Ketika Pak Yong Eng kembai iku warung teh tempat suaminya serta suami istri Sebun Beng menunggu, ia segera menceritakan pengayamannya, dan yang mendengarnya tercengang. Keesokan harinya, Hu Sehiong bertiga muncul di Kedai Teh untuk melaporkan hasil pengamatan mereka atas kota Pak Hia. Semuanya kelihatan aman, tidak ada tanda-tanda perangkap, bahkan Hu Sehiong sudah berhasil menguasahkan sebuah tempat penginapan, tidak jauh dari istana, sehingga akan memudahkan gerakan-gerakan sel. Anjutnya, bukan penginapan umum, melainkan rumah seorang anggota HWL Yong Pang yang ditanam di Pak Hia. Kau bekerja dengan sempurna, Hai Ang Chu, kata Tong Gin Yan. Tetapi apakah ayahku, mertuaku dan Hang Lung Yong belum tiba di Pak Hia? Belum nampak, Siao Pang Chu. Namun kalau mereka tiba, tentu akan segera membuat kontak dengan orang-orang kita di sana. Tong Gin Yan mengangguk-ingguk. Di kota Pak Hia hanya terdapat 30 orang HWL Yong Pang, namun semuanya adalah orang-orang pilihan yang pintar bekerja, bekerja sendiri maupun bekerja sama, sehingga dapat membuat jaringan tukar-menukar berita yang rapi. Mereka ada yang menyamar sebagai pengemis, perwira, saudagar, bahkan menjadi tukang pukul di tempat polesiran, sebab di tempat macam itu tempat lalu lintas berita yang ramai dan bisa disadap. Mungkinkah terjadi tesuatu yang berbahaya atas diri ayah bertiga yang mengutarakan kecemasan justru adalah Pak Kiongeng? HWL Yong tertawa dan menyahut, kecemasan hujin berlebihan. Salah satu saja dari ketiga orang tua itu sudah sulit dicari tandingannya di kalangan persilatan, apalagi mereka bertiga berjalan bersama. Demikianlah, setelah melunas lesewa penginapan dan makan minum mereka, mereka pun berangkat masuk kota Pak Kiongeng yang sudah ada DL depan mata. Terselip juga sedikit kegembiraan Pak Kiongeng mengunjungi kota kelahirannya, yang sudah belasan tahun tak dilihatnya, sejak ia menjadi istri Tong Ginian dan boyongan ke Tiau Im Hong. Namun ia sadar, kemelut perebutan kekuasaan yang belum padam sama sekali di pusat pemerintahan itu akan menjadikan bekas teman-teman sejak masa remaja dulu jadi asing satu sama lain. Masing-masing harus waspada satu sama lain sebelum bisa menjajagi sikap dan pendirian pihak lain. Persoalan sebenarnya sudah mengintai rombongan itu begitu mereka meninggalkan warung dan penginapan itu. Dua pasang mata memperhatikan mereka. Dua pasang mata milik dua orang yang berpakaian seperti pengemis dan berjongkok di pinggir jalan di seberang warung. Ketika melihat rombongan orang-orang HWL Yongpang keluar dan berangkat, pengemis yang berewokan menyikut temannya dan berbisik, itulah mereka. Apa yang akan mereka lakukan di Pak Khiakita dengarkan laporan si kodok sebentar. Lagi yang dipanggil si kodok adalah pegawai rumah penginapan yang semalam ditempati tongginian dan rombongannya, tampangnya memang seperti kodok. Ujung-ujung mulutnya hampir mencapai kuping, sedang hidung dan matanya justru kecil-kecil, sehingga seluruh wajah hanya dipenuhi mulut saja. Begitu tongginian dan rombongannya pergi, lah segera menyeberangi jalan untuk menjumpai kedua. Pengemis itu dan berbicara, mereka sudah kepaklah. Tujuannya? Aku sudah menguping, tapi teledak berani terlalu dekat sebab tahu titik bahwa mereka terlalu lihai. Jadi yang berhasil aku dengar juga teledak terlalu banyak. Apa saja? Mereka menyebut-nyebut tentang Pangeran Inti, Ibu Suri Tekwai dan juga tentang anak-anak yang diculik, namun aku benar-benar tak bisa mendengar jelas seluruh pembicaraan mereka. Hanya itu yang berhasilku sadap. Eh, nanti dulu, itu majelkan ku memanggil. Lalu si kodok kembali ke warungnya. Nah, apa tindakan kita sekarang si pengemis bermuka pucat bertanya kepada temannya yang merewokan. Kita teledakkan membuang tenaga untuk menghancurkan mereka. Ada seribu satu care untuk membalaskan sakit hati Pangeran Cusakil. Kita harus pakai otak. Caranya tanya temannya. Kita pinjam tangan bangsat-bangsat mancu untuk menghancurkan mereka. Bukankah Pak Kiong Leong sekarang ini adalah buronan mancu, biarpunlah sendiri adalah orang mancu yang berjasa? Sedang HWL Leong Pang juga terlibat, sebab mereka memihak Pak Kiong Leong. Nah, cukup kita bocorkan kedatangan mereka ke kuping bangsat-bangsat mancu, lalu orang-orang HWL Leong Pang itu akan seperti ikan-ikan yang masuk ke dalam jaring. Akal bagus. Tapi bagaimana kalau bangsat-bangsat mancu tidak berhasil mengalahkan mereka? Tidak jadi soal. Bangsat-bangsat mancu maupun bangsat-bangsat HWL Leong Pang sama-sama musuh Jit Goat Pang kita. Kalau mereka cakar-cakaran sampai sama-sama hancur lebur, bagus buat kita. Barangkali akan muncul peluang buat kaum kita untuk merebut kekuasaan dan menegahkan kembali kerajaan Beng yang jaya. Akai yang hebat, To'ako. Baiklah segera kuhubungi orang-orang kita di Pak Hia. Cepat lakukan. Sebelum berpisah, To'ako, bagaimana hasil pembicaraan kita dengan kaum Pek Lian Pai, kaum Seroja Putih, dan Tianti HWE, Serikat Langit Bumi? Pak Lian Pai setuju bergabung dengan kita, tetapi Tianti HWE menolak, sebab mereka tidak mengakui kesyahan keturunan pangeran kita yang kata mereka hanya dari seilir seri baginda Chong Cheng. Mereka hanya mengakui keturunan pangeran Tong Ong yang bergelar Leong Bu. Mereka juga menganggap gedrakan kita kelak hanyalah mengejutkan pihak mancu tapi takkan meruntuhkannya, sehingga mereka enggan bergabung dengan kita. Hem, alangkah sombongnya mereka. Si pengemis muka pucat menjadi merah padam wajahnya. Sudah kuduga mereka besar kepala dan menganggap Jit Goat Pang kita terlalu kecil. Mentang-mentang mereka punya basis bawah tanah yang kokoh di wilayah selatan, bahkan punya pangkalan perang di Taiwan. Hem, biar mereka menepuk dada akan menggusur orang mancu pulang ke Liau Tong, namun tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sudah menjadi anjing-anjing bangsa asing juga. Anjing-anjing bangsa Portugis, sebab kapal-kapal perang Tianti HWE sering terlibat perang laut dengan kapal-kapal Langmu, Inggris, yang menjadi musuh Portugis. Nah, bukankah kesombongan mereka itu omong kosong belaka? Ya, tidak lama lagi kita akan menguasal Pak Hia, aku yakin. Dan saat itu barulah mereka terbuka matanya, mungkin akan segera mengiring utusan untuk mengemis-gemis ingin bergabung dengan kita, ikut mencicipi kekuasaan. Sudah, jangan omong saja. Cepat ke Pak Hia. Baik, to aku. Sementara itu, rombongan tonggin yang sudah tiba di Pak Hia dan oleh Ho Sehiong langsung dibawa ke rumah anggota HWL Yongpang. Demi keamanan Pak Hiong Eng Yang. Sudah dikenal Pak Hia terpaksa harus memakai tudung bambu yang dipakai rendah-rendah juga puteri dari buronan nomor satu pemerintahan Yongcheng saat itu. Setelah berada di ruangan tertutup, ponggin yang berkata, kita harus menunggu kedatangan ayah, sahuh, ayah mertua, serta paman Hong Taipa. Biarpun kita cemas nasib anak-anak, tapi jangan bertindak gegabah, yang bias membahayakan keselamatan Pangeran Inti dan Ibu Suri Tekhuai. Anak-anak kita adalah mutiara-muyara hati kita, namun jangan lupa bahwa Pangeran Inti adalah harapan jutaan rakyat yang mendambakan pemerintahan yang bijaksana. Kata tidak boleh hanya mengutamakan satu kepentingan dan membahayakan kepentingan lainnya, kalian mengerti? Pertanyaan itu terutama diletujukan kepada Pak Hiong Eng dan Aoyang Xiaohong, dua ibu yang gelisah itu, sedangkan Sebun Beng lebih tenang dari kedua perempuan itu, dia bias memahami ucapan tonggin yang, meskipun. Rasanya masih tidak percaya juga bahwa puterinya tiba-tiba saja terlibat dalam urusan politik yang demikian ruwet. Padahal selama ini ia hidup tenteram di Lok Yang dan senantiasa menjauhi dunia politik. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Semuanya bermula dari ayah angkatnya, Hong Taipa, yang mengajak Sebun Hong Eng bertamasha ke Tiau Im Hong, dan inilah kelanjutannya. Mau tidak mau aku jadi ikut-ikutan, pikirnya. Sementara Tong Gin yang terus berkata, karena itu, mau tidak mau, kita harus merebut dua kepentingan itu sekaligus, dalam waktu bersamaan, tidak ada yang lebih dulu atau lebih belakangan. Membebaskan anak-anak kita, dan juga membebaskan Pangeran Inted dan Ibu Suri Tekwa, padahal tempat menyekap mereka tentu berpisah. Nah coba pikir, cukupkah kekuatan kita sekarang untuk dibagi dua, untuk menyerang dua sasaran terpisah yang dikawal jagoan-jagoan tangguh. Pak Kiong Eng, Sebun Beng, A.U Yang Siaw Hong, H.U Sehiong, Ji Hon Lim dan Kiong Wan peng serempak mengangguk-angguk. Mereka memang jagoan-jagoan tangguh, namun di dalam dinding istana ada berpuluh-puluh jagoan yang setingkat dengan mereka, bahkan ada beberapa orang yang lebih tinggi ilmunya dari mereka. Mereka juga tahu maksud Tong Gin yang tentang serangan serempak ke kedua sasaran itu. Kalau mereka serang penyimpanan anak-anak lebih dulu, andai kata berhasil, tentu selanjutnya istana akan dijaga makin ketat dan sulit membebaskan Pangeran Inted serta Ibu Suri Tekwai. Sebaliknya, kalau mereka serang kediaman Pangeran dan Ibu Suri lebih dulu, tentu tempat tahanan anak-anak mereka akan diperkuat penjagaannya, bahkan mungkin dipindahkan ke suatu tempat yang sulit ditemukan. Karena itu, memang benar kata Tong Gin yang, bahkan kedua kepentingan itu harus direbut serempak. Berarti kekuatan yang kecil itu pun harus dibagi dua, padahal dijadikan satu pun belum tentu berhasil. Jadi, bagaimana sikap kita suarau yang siau hang memecah kesunyian? Bersembunyi sementara sambil menunggu kedatangan ketiga orang tua itu, sahut Tong Gin yang, kalau bersama mereka, rasanya cukup memadai kalau kekuatan kita dibagi dua. Betapapun gelisahnya induk-induk macan yang kehilangan anak-anak mereka itu. Namun mereka paham penjelasan Tong Gin yang dan terpaksa harus bersabar. Kesabaran termasuk modal penting kaum pendekar, bukan hanya ketangkasan dan keberanian. Mereka pun beristirahat di rumah anggota HWL Yongpang yang bernama Kuiho itu. Di bagian belakang rumah, ada halaman yang penuh alat-alat latihan seperti soapau, karung pasir, yang digantung, ciokso, gembok batu, untuk menguatkan tangan, dan macam-macam lagi. Rupanya Kuiho ini rajin juga latihan silat, karena tugasnya yang memang dekat dengan bahaya. Sore itu, Tong Gin yang sempat bercakap-cakap dengan Kuiho dan menanyakan bagaimana perkembangan di kota Pak Hia. Menurut Kuiho, Kaisar Yongcheng semakin kokoh mencengkeram kendali pemerintahan dan menomersatukan keamanan dirinya. Untuk itu, jago-jago lama dari Tibet didatangkan sehingga memenuhi istana. Saudara seperguruan Kaisar, Nikeng Giau, sudah dilantik menjadi Panglima Tertinggi, menggantikan tempat kosong yang dulu diduduki Pangeran Inti. Paman Kaisar, Kok Kiu Liong ketoh menjadi penasehat agung. Beberapa menteri yang kesetiaannya diragukan sudah disinkirkan. Ada yang mati mendadak di rumahnya, ada yang dijebloskan penjara dengan tuduhan yang dibuat-buat yang paling ringan ialah dicopot dari jabatannya dan disuruh pulang kampung sebagai rakyat biasa. Namun terhadap adiknya, Pangeran Inti, Kaisar Yongcheng belum berani bertindak kasar. Biarpun Inti sudah terkurung di dalam kurungan emasnya di istana, namun Yongcheng sadar bahwa Inti masih punya banyak pengikut setia yang tak terketahkan. Seberapa kekuatannya, terutama di wilayah-wilayah barat dan selatan. Karena itulah Yongcheng tak berani bertindak kasar, khawatir timbulnya gejolak. Pangeran Inti malah diberi anugerah beberapa gelar kebangsawanan sebagai tanda kasih sayangnya, tapi tidak berperanan apa-apa dalam jalannya pemerintahan. Hem, pintar juga teman kita si Liong Chu itu, Pong Gin yang tertawa sambil menoleh ke arah sebun Beng, sambil menyebut nama samaran Yongcheng ketika masih mengembara di dunia persilatan dulu. Tetapi nasib Pangeran Inti seperti telur DL Ujung Tanduk. Kalau ada kesempatan, pasti Yongcheng takkan membiarkan duri dalam daging itu tak tercabut selamanya. Benar, nasib Pangeran Inti pasti takkan kayak buruknya dari Pangeran Indi dan Intong yang dipenjara dan diperlakukan seperti binatang itu, sambung Pak Kiongeng. Eh, Saudara Kui, apakah kediaman Pangeran Inti dijadikan satu dengan Ibu Surl Tehwai? Benar demikianlah keterangan yang ku dapatkan dari salah seorang orang kita yang menyusup ke istana sebagai perwirahan lingkun, sahut Kuiho. Sayang, teman kita itu sekarang sudah dipindahkan ke pasukan Kiu Buntetok, pengawal sembilan gebang, sehingga takkan dapat membantu banyak kepada kita. Tidak jadi soal, keterangannya cukup membantu. Kalau Pangeran Inti dan Ibundanya dijadikan satu, lebih gampang untuk menyelamatkan mereka sekaligus. Benar. Kalau hanya membebaskan Pangeran Inti tanpa membebaskan Ibu Suri, seperti orang hendak memasak, ada minyak gorengnya tapi tidak ada apinya. Tiba-tiba Pak Kiongeng ingat kepada Hang Lik, si Pangeran Cilik yang kepribadiannya mengagumkan itu. Ketika ia tanyakan kepada Kuihang tentang Hang Lik, Kuiho mendadak bicara dengan bersemangat sekal, sulit dipercaya bahwa orang selicik Yang Ceng punya anak berwatak seluhur Hang Lik, tapi itu kenyataan. Pangeran Klik itu sering menyamar dan keluar istana seorang diri, langsung mendengarkan keluhan rakyat dan menolongnya. Karena itulah aku minta maaf bahwa aku telah melancangi perintah Pang Cu, sebab semua saudara-saudara HWL Yong Pang di Pak Hia sudah kuperintahkan untuk melindungi Hang Lik secara diam-diam. Aku tidak memandang Pangeran Hang Lik sebagai anak Yang Ceng, melainkan sebagai pelindung rakyat kecil. Tindakanmu sudah tepat dan tak perlu minta maaf, saudara Kui, aku yakin ayah akan setuju tindakanmu, kata Tong Ginian sambil menepuk pundak Kuiho. Istriku sendiri sudah melihat bagaimana watak Hang Lik. Tetap ada desas-desus kurang pantas tentang diri Pangeran Cilik itu, kata Kui Hang tiba-tiba. Entah benar entah tidak. Desas-desus apa? Katanya, Pangeran Hang LLK tidak dilahirkan oleh Hang Hwi, Permaisuri, tapi oleh seorang perempuan bangsa Han yang menjalin hubungan gelap dengan Kaisar. Lalu anak hasil hubungan gelap itu diangkut ke istana, dan diaku sebagai anak Permaisuri yang sekarang. Diam-diam Sebun Beng dan Aoyang Siau Hang mengharap agar desas-desus itu benar adanya, supaya darah yang mengalir di tubuh Hang Lik lebih banyak darah Han daripada Manchu. Sebab Raja-Raja Manchu sejak Hong Ha sebenarnya sudah tercampur darah bangsa Han, Ibu Kaisar Hong Hai adalah Hong Kong Hang Hau, seorang wanita Han juga. Namun Sebun Beng dan Aoyang Siau Hang tak berani mengucapkan di depan Pak Yong Eng, khawatir menyinggung perasaannya, lupa bahwa Ibu Pak Yong Eng juga orang Han. Manusia kadang-kadang memang aneh, menilai syah atau tidaknya si pemegang kekuasaan berdasar darah keturunannya atau sukunya, bukan berdasarkan berhasil atau gagalnya mensejahterakan rakyat. Alasan itu pula yang membuat pemerintahan Manchu masih terus didongkel-dongkel oleh segolongan orang yang bersemboyan bahwa tahta harus diduduki bangsa Han. Hereka bercakap-cakap dengan asik sampai jauh malam, karena mengira rumah Kuiho benar-benar aman dari incaran musuh. Sama sekali tak menyangka bahwa sejak masuk Pak Hia mereka sudah diawasi dan dikuntit oleh Matu Matu Istana, itu gara-gara ulah orang-orang Jit Goat Pang, Serikat Rembulan Matahari, yang memusuh Wihawe Liong Pang. Orang-orang Jit Goat Pang diam-diam telah membisiki plak istana, sehingga pihak istana mulai menyiapkan jagoan-jagoannya untuk mengerebek rumah Kuiho. Lewat tengah malam, di puncak-puncak rumah di sekelia rumah Kuiho nampak beberapa sosok tubuh berlompatan ringan bagalkan kukeng, mendekati rumah Kuiho. Biarpun rembulan DL langit hanya sepotong, tapi cukup untuk melitat bahwa orang-orang itu terdiri dari tiga orang pendekta lama dan tiga orang berbaju panjang satin ungu jagoan-jagoan pribadi Kaisar Yong Cheng. Tiba di atas genteng rumah Kuiho, salah seorang berteriak membelah udara malam, bandit-bandit HWL Yongpang. Keluar dan menyerahlah. Hong Xiang, Kaisar, sudah menyediakan penginapan yang lebih nyaman, di penjara. Terkejutlah Tong Ginian dan kawan-kawannya. Tak kurang kagetnya adalah Kuiho, sebab kalau rumahnya sudah diketahui oleh musuh, berarti harus ditinggalkan selama-lamanya untuk mencari rumah baru. Yang lebih dikhawatirkan lagi, mungkinkah usaha untuk membebaskan pangeran Inti, ibu Suri Teguai dan Tiga anak yang derculik itu akan gagal. Cepat Kuiho melompat dari pembaringannya, menyambar Toya Cebikun, Toya Setinggi Alis, yang menjadi kebanggaannya selama ini, dan berlari ke halaman untuk menengok ke atas genteng. Dilihat nfa enam orang musuh berdiri berpencaran di atas genteng, sedang pihaknya ada delapan orang termasuk dirinya. Anggap saja seimbang untuk sementara. Tong Gin Van serta lain-lainnya sudah berlompatan keluar dengan membawa senjata masing-masing, bahkan kemudian mereka langsung beterbangan ke atas genteng untuk menghadapi lawan. Hanya Kuiho yang tak bias melompat langsung, namun lebih dulu melompat ke atas dinding halaman, barulah ke atas genteng, karena ilmu meringankan tubuhnya belum seliai lain-lainnya. Namun Kuiho juga seorang lawan yang tidak bias diremahkan. Pihak musuh dipimpin seorang berpakaian satin ungu yang di luarnya dirangkap baju merah tua dengan hiasan sulam di dadanya, seragam pengawal-pengawal pribadi yang ceng, kepalanya memakai capin bar hias benang-benang merah dan bulu-burunglah berjenggot putih, biarpun tak bersanjata, namun nampaknya paling berbahaya. Bahkan di hadapan orang-orang Hawel Aliyong Pang, ia bersikap paling santai, dengan kedua tangan tergendong di belakang punggungnya. Dialah Kim Seng Pa, yang paling diandalkan yang ceng, jago tua darlti yang pekasan. Kalian tidak usah coba-coba melawan, percuma saja kata Kim Seng Pa dengan sikap amat meremahkan. Menyerah saja. Ulurkan tangan kalian untuk diikat. Yang paling dulu tak bersa menahan kemarahan adalah Pak Long Eng, apalagi teringat anak-anak tercintanya yang masih dalam cengkeraman musuh. Ia melompat langsung ke arah Kim Seng Pa dan pedangnya gemerlapan dengan gerak THI Oniyong Lee Gong Choan, naga sakti bergulingan di angkasa, menyerang Kim Seng Pa. Kim Seng Pa benar-benar lihai, sambil tertawa panjang, lamiringkan tubuh untuk menghindar, berbarengan dengan sepasang lengan bajunya mengibas berturut-turut. Munculah gulungan tenaga tak berwujud maha kuat yang membuat tubuh Pak Long Eng terguncang ke samping, hampir saja tergelincir jatuh dari atas genteng. Pak Kiong Eng kaget, cepat-cepat ia mantapkan kedudukan kakinya, lalu membalik tubuh dan menyerang lagi dengan gerakan Tian Hang Iia Oka, naga langit menggetar sisik, ke arah lengan Kim Seng Pa. Hem, Tian Leong Kiam Hoat, ilmu pedang naga langit, yang lumayan kata Kim Seng Pa. Kau pasti anak Pak Kiong Long si pengacau negara itu. Hati Pak Kiong Eng semakin panas mendengar ayahnya dicaci sebagai pengacau negara, padahal sudah banyak jasa dan pengorbanannya. Sedang Kim Seng Pa yang tak ketahuan asal lusuinya, hanya karena kebetulan bisa menyenangkan hati Yong Cheng pribadi, kini berlagak sebagai pembela negara. Maka menyeranglah Pak Kiong Eng bertubi-tubi. Tetapi Kim Seng Pa, berilmu setingkat dengan Pak Kiong Leong, berulang kali ia mengebaskan lengan bajunya yang berkibaran seperti dua gumpalan awan ungu, semua serangan pedang Pak Kiong Eng terpukul minggir semuanya. Lalu sepasang tinju Kim Seng Pa balas menggempur dengan jurus yang takibun, sepasang tinju memukul pintu, ke arah dua pelipis Pak Kiong Eng dengan suara meneru. Kepala nyonya muda yang cantik itu nampaknya sebentar lagi akan gepeng seperti tomat dienjak. Tonggin yang tidak membiarkan istrinya terancam bahaya. Tubuhnya melejit ke atas seperti seekor elang menubruk mangsanya, pedangnya menikam leher Kim Seng Pa dari samping. Kim Seng Pa terpaksa menghentikan desakan ke arah Pak Kiong Eng untuk lebih dulu menghindari serangan lawan baru itu. Bagus, kau tentu anak dari pengacau negara lainnya, Tong Lam Hau, kepala gerombolan bandit HWL Leong Pang itu bukan? Iimu pedangmu menunjukkan gaya Tiam Jong Kiam Hoat. Tanpa menyahut sepatah katapun, Tonggin yang melanjutkan serangannya dengan Lian Chu Sem Kiam, tikaman tiga kail berantai, sementara Pak Kiong Eng segera memperbaiki. Tonggin yang tidak membiarkan istrinya terancam bahaya. Tubuhnya melejit ke atas seperti seekor elang menubruk mangsanya, pedangnya menikam leher Kim Seng Pa dari samping. Kedudukannya untuk sekeramaju lagi membantu suaminya. Maka Kim Seng Pa yang bertangan kosong itu harus menghadapi dua pedang yang dimainkan dengan Tiam Jong Kiam Hoat yang dapat saling memperkuat dengan rapi, karena suami istri sering latihan bersama. Tetapi jagoan tua dari Tiam Pek San itu memang hebat. Sekitar tubuhnya seakan dilindungi benteng tak berwujud, sementara sepasang tangannya yang kadang-kadang terbuka dan kadang-kadang meninju itu bagaikan menerbitkan perhara yang dasyat, atau seperti gunung batu yang runtuh hebatnya. Bahkan, belasan jurus kemudian Kim Seng Pa perlahan-lahan sudah nampak berhasil mendesak suami istri dari HWL Yong Pang itu. Orang-orang HWL Yong Pang lainnya serta suami istri sebun beng sampai menahan napas melihat kehebatan kakek manju itu. Baru satu lawan satu saja sudah mampu menyerap tenaga dari dua jago paling tangguh dari pihak HWL Yong Pang, maka kalau lima jagoan musuh lainnya juga berkepandaian sehebat itu, bisa dibayangkan bahwa pihak HWL Yong Pang akan tertumpas malam itu, tak peduli jumlahnya lebih banyak. Sementara itu plak musuh menurunkan lagi satu jagoannya. Seorang yang pakaiannya sama dengan Kim Seng Pa, seragam pengawal pribadi Yang Cheng namun ia bertubuh bungku kurus mirip Hu Seh Yong. Ketikalah mengeluarkan senjatenya, ternyata juga sebatang pipa tembakau berwarna keperak-perakan. Biarpun situasel tegang, orang-orang HWL Yong Pang di tepi arena sempat juga tersenyum dan menoleh kepada Hu Seh Yong. Sedangkan Hu Seh Yong sendiri sempat berseloroh, biar aku main-main dengan saudara kembarku ini. Dia pun melompat ke tengah arena dengan membawa pipa tembakaunya. Hanya saja miliknya berwarna mengkilap hitam. Dua orang yang mirip satu sama lain itu pun bertempur sengit, dan ternyata ilmu kedua orang itu juga mirip, mengandalkan kelincahan. Untuk menotok jalan darah dengan pipa tembakau mereka. Keduanya sama-sama mengarah jalan darah musuh dari ubun-ubun sampal telapak kaki. Lama keiamahan terlihat juga sedikit perbedaan dalam kera berkelahi mereka. Lawan Hu Seh Yong menubruk dan menerkam dengan ganas seperti serigala kesurupan, menyerang bertubi-tubi sehingga tubuhnya berkeliling cepat seperti angin lesus. Sedang Hu Seh Yong bergaya tangguh dan ulet, bertahan rapat, namun sekali-sekali membalas menyerang dengan hebat. Rupanya Hu Seh Yong menggunakan siasat untuk lebih dulu menguras kekuatan lawan, baru akan merebut kemenangan setelah ada keyakinan. Lawannya semakin lama semakin ganas, rupanya marah karena belum berhasil juga mengubah keseimbangan itu. Lalu dia pun mulai menggunakan tangan kirinya untuk mencakar mata, leher, selakangan dan tempat-tempat lemah lainnya. Melihat Kera bertempur macam itu, Hu Seh Yong tiba-tiba ingat akan seorang jagoan bangsa mancu dari Jiat Ho. Serunya sambil terus bertempur, hi, rupanya kau adalah Set Siao Kun yang berjulukan Tiat Jiao Hui Ho, rase terbang berkukum besi, itukah? Lawannya menjawab, benar, dan au pasti u ibin penghau, macan sakit-sakitan bermuka kuning, Hu Seh Yong dari HWL Yong Pang. Setelah saling mengenali lawan, masing-masing semakin berhati-hati, tahu kehebatan lawan masing-masing. Set Siao Kun tidak mau lagi memboroskan tenaga dengan menyerang sembarangan, tetapi cakar tangan kirinya tetap dimainkan untuk menambah tekanan kepada lawan. Namun Hu Seh Yong juga tidak mengandalkan satu jenis ilmu saja, ia sering berlatih bersama dan bertukar jurus andalan dengan tokoh-tokoh HWL Yong Pang lainnya yang memiliki bermacam-macam aliran ilmu. Maka kaget juga Set Siao Kun ketika menghadapi Hu Seh Yong suatu saat memainkan pipanya dengan gaya ilmu pedang tiam jong. Kiam Hoat, di lain saat menjadi permainan tongkat Hok Motung Hoat, ilmu tongkat penakluk iblis, ajaran koseng HW SEO, kakinya menendang dengan gaya teekyung Korea ajaran Kiong Wan Peng, atau tanga kirinya mencakar dengan gaya kau kun, silat kera, dan lain-lainnya. Biarpun jurus campur aduk itu cuma sepotong-sepotong sebab mempelajarinya pun hanya di waktu senggang, namun sempat membuat Set Siao Kun agak kebingungan. Sementara itu, perhatian sebun Beng tidak terpanjang pada pertempuran saja, melainkan juga kepada lawan-lawan yang belum masuk ke gelanggang. Masih ada empat orang, namun yang kelihatan tangguh benar hanyalah dua orang. Yang satu adalah seorang pendepta lama bersenjata Toyahang Pelanjan, Toyah yang ujungnya berpisau berbentuk bulan sabit yang menghadap ke depan, dialah Pogoan Lama, salah satu murid Biao Beng Lama dari Tibet, yang hampir mewarisi segenap ilmu gurunya, yang satu lagi seorang pengawal pribadi yang ceng yang bertubuh kekar, namun mukanya amat pucat, dihiasi segaris luka memanjang dari alis kiri sampai rahang kanan. Senjatanya sebuah payung, namun tidak terbuat dari bambu atau kertas, melainkan batang dan ruji-rujahnya dari baja seluruhnya, lembaran payungnya dari anyaman kawat-kawat baja lembut, dan di ujung payung ada besi runcing seperti ujung tombak. Benar-benar sejenis senjata yang agaknya sulit dilayani. Dia seorang jagoan golongan haicam dari oulem, bernama Sumahek Ong dan berjulukan Toat Beng San, payung pencabut nyawa. Kepandaian dan kedudukannya sejajar dengan set siokun. Sebuun Beng menaksir dirinya akan mampu bertempur seimbang atau bahkan sedikit mengungguli salah satu dari Pogoan Lama atau Sumahek Ong, namun hanya salah satu dan bukan kedua-duanya. Orang yang dapat diandalkan di pihaknya tinggal Kiong Wan Peng dan Ji Han Lim sedangkan Aoyang Siaw Hang dan Kui Ho kurang tangguh. Karena itulah sebuun Beng nekat mengambil prakarsa, sebelum didahului pelak lawan memilihkan lawan-lawan yang menguntungkan pihaknya. Serunya tiba-tiba, salah satu dari saudara Kiong atau saudara Ji, lawanlah lama bersenjata Hang Pian Jan. Lainnya lawan sisanya. Sedangkan Sebuun Beng sendiri langsung menantang Sumahek Long, menilik tampang dan senjatamu, kau tentu Sumahek Long yang pernah menggemparkan Ulam dulu. Mari, layanilah pedangku dengan payung rongsokanmu. Sumahek Long sendiri pun tahu siapa lawannya ini. Sahutnya, Hi, kau bekas Kacung Liu Kehatsyung, perkampungan Margaliu, yang ternyata adalah anak haram dari pemimpin Hek Eng Po, Beng Peng Elang Hitam, kenapa sekarang malah berteman dengan orang-orang HWL Yong Pang yang dulu menghancurkan Hek Eng Po. Lupa sakit hati ayah kandungmu. Sebuun Beng tahu bahwa lawan sengaja mengingatkan masa lalunya yang suram, untuk memancing kemarahannya, dan seorang pesilat akan kehilangan kecermatannya kalau sedang marah. Karena itu Sebuun Beng tidak mau terpancing, ia menjawab dengan nada tenang-tenang saja, dalam semua persoalan, aku memihak yang benar, tak peduli kesamaan suku atau golongan, bahkan hubungan keluarga. Hek Eng Po sudah berbuat banyak kejahatan, wajar kalau akhirnya dihukum oleh para ksatria dunia persilatan. Akhirnya malah Suma Hek Long sendiri yang terbakar hatinya, terlihat dari matanya yang merah membara. Rupanya ia dulu adalah anggota Hek Eng Po yang setia, dan masih sakit hati atas hancurnya Hek Eng Po. Anak tak berguna. Terimalah kematianmu teriak Suma Hek Long sambil lompat menyerang. Ujung payungnya yang lancip ditikamkan ke perut Sebuun Beng dengan gerakan kuih sengliam goan, bintang kejora menikam pusar demikian cepatnya, sehingga senjatanya hanya berwujud segaris hitam tebal yang berkelebat. Sebuun Beng melompat ke samping dan balas membabat sepasang kaki Suma Hek Long. Kedua plak bergerak sama cepatnya. Suma Hek Long cepat merendahkan tubuhnya, payungnya teba-tiba terluka dan menjadi perisai untuk memendung pedang lawannya, lalu payung itu berputar kencang seperti roda kereta yang tengah dipacu. Ruji-ruji payung yang lancip itu pun berpusing ke arah Sebuun Beng untuk mencincangnya berkeping-keping. Sebuun Beng melompat lenggi dan menikam dari udara, demikianlah keduanya saling sergap dengan cepat. Payung baja yang bergulung bagaikan prahara hitam yang mengerikan, saling menyambar dengan pedang yang menyambar-nyambar seperti petir. Makin lama makin cepat, sehingga keduanya lenyap di balik tabir senjata mereka. Sementara itu Ji Han LLM telah bertanya kepada Kiong Wan Peng. Yang akan melawan si gundul itu siapa? Siapapun sama saja. Mari kita maju berdua, biar dia sendiri yang memilih. Kedua orang Tong Chu HWL Yong Pang itu pun berjalan mendekati Pogoan Lama dengan iangkah-iangkah santai seperti berjalan-jalan di taman bunga saja. Namun diam-diam mereka waspada juga karena tahu bahwa musuh-musuh yang datang malam itu tidak ada yang lemah. Ketika Pogoan Lama memutar senjatanya untuk menyerang, ternyata yang dipilihnya adalah Kiong Wan Peng yang bersenjata, dan dilanggapnya lebih lemah untuk dibereskan lebih dulu. Bagian tajam dari Hang Pian Jan-nya disodokan ke leher Kiong Wan Peng. Tapi pendeta Tibet itu kaget melihat Kiong Wan Peng dengan enaknya menangkel sebatang senjatanya hanya dengan lengannya yang terbuat dari darah dan daging, dan ternyata lengan itu sekeras dan sekuat besi, sehingga senjata Pogoan Lama tergetar, dan tinju kanan Kiong Wan Peng balas menodok ke ulu hati dengan ras. Sambil menangkis dan menyerang, Kiong Wan Peng berkata kepada Ji Hon Lin, Keledai gundul ini memilihku, saudara Ji. Tapi kau jangan kecewa, mas ha ada dua di sana. Sebenarnya Kiong Wan Peng hendak mengejek lawannya lagi, tapi mulutnya bungkam karena Pogoan Lama telah menyerbu dengan dasyat. Kini tangkai senjatanya yang menyambar kejidat Kiong Wan Peng dengan gerakan Hek Liyong Pabwe, Naga Hitam memutar rekor. Cepat Kiong Wan Peng membungkuk rendah, kedua tangannya menekan genteng rumah tempatnya berpijak, dan kedua kakinya bergantian menjejak keras ke lutut dan betis Pogoan Lama. Itulah jurus Jiuliong Lohai, Naga Mabuk mengaduk samudera. Tapi Kiong Wan Peng harus buru-buru melompat lagi, ketika Pogoan Lama melompat sambil menghantamkan senjatanya dari atas ke bawah. Senjata itu mengenai genteng, dan dengan suara gemuruh menimbulkan lubang. Besar kalau Kwi Ho masih ingin menempati rumah itu, ia harus siap-siap kebocoran. Sedangkan Ji Hon Lim dengan sepasang kampak pendeknya telah bertarung melawan Hoat Heng Lama yang bersenjata golok panjang melengkung. Biarpun Hoat Heng Lama juga murid Biao Beng Lama, tapi ilmunya selisih agak jauh di bawah Pogoan Lama, sehingga terdesaklah ia oleh Ji Hon Lim. Apalagi Ji Hon Lim bertenaga besar, sampai otot dadanya membusung ke depan, tidak heran kalau Hoat Heng Lama segera terdesak. Tangannya yang memegang golok bertambah pegalinu setiap kali senjatanya membentur senjata Ji Hon Lim, tetapi ingin menghindari benturan juga tidak bisa. Di pihak lain, ada juga jagoan istana yang cukup tangguh biarpun dikeroyok dua. Cilong Lama yang kurus, jangkung, berkulit hitam, berhidung mancung dan berjenggot keriting, sanggup meladani keroyokan au yang siau hang dan kuihok. Dengan senjatanya yang berujur tongkat bambu hijau, pendeta berdarah Tian Liok itu menggempur berulang-ulang lawan-lawannya. Au yang siau hang dengan pedangnya dan kuihok dengan toyangnya terpaksa hanya mengambil sikap bertahan. Gempuran tongkat bambu Cilong Lama bagaikan ombak samudera yang bergulung tak henti-hentinya. Tiap kali kedua lawannya harus melompat mundur untuk menyusun pertahanan baru, digempur dan mundur lagi, dan menyusun pertahanan baru lagi, begitu terus-menerus. Suami istri Tong Gin Yan dan Pak Yong Eng juga setia kawan dalam menghadapi kesulitan, berat sekali tekanan Kim Seng Pa. Suami istri itu sudah termasuk jagoan kelas tinggi di kalangan persilatan, namun kini mereka sudah bergabung dan belum bisa lepas dari himpitan serangan Kim Seng Pa. Diam-diam mereka keciwihati kalau dalam istana ada begini banyak jagoan iihai, adakah harapan untuk mengambil pulang anak-anak mereka yang diculik? Maka Pak Yong Eng menjadi sedih putus asa, dan akhirnya nekatlah melancarkan serangan gencar, bukan serangan cermat, melainkan membabi buta. Tong Gin Yan sudah hafal tabiat istrinya, dan tahu apa yang sedang dirasakan istrinya saat itu. Melihat istrinya mulai kalap, ia terpaksa harus bekerja lebih keras untuk melindungi istrinya, sebab orang nekat gampang sekali membuat kekeliruan yang akan dimanfaatkan musuh. Hem, kalian ingin mampus rupanya, baiklah aku kabulkan, dengus Kim Seng Pa yang juga mulai marahlah sendiri sebenarnya amat bangga dan congkak dengan ilmu silatnya, sehingga merasa penasaran sekian lama belum berhasil mengalahkan suami istri yang tergolong angkatan di bawahnya itu. Maka ia pun bersiap menggunakan ilmu kebanggaannya, yaitu 36 jurus Liok Hab Chiang Hoat, ilmu telapak tangan 6 penjuru. Yang dimaksud 6 penjuru ialah utara, timur, selatan, barat, langit, dan bumi. Ia melompat mundur beberapa langkah. Tubuhnya tegak kokoh bagaikan gunung batu, sepasang telapak tangannya berputar kencang di depan tubuhnya dan berjangkitlah hangin keras bergulung-gulung. Melihat itu, Tong Gin Yah berteriak cemas kepada istrinya, hati HTL, Aeng. Siluman tua itu mengeluarkan ilmu tertingginya. Sementara itu, jurus pertama Liok Hab Chiang Hoat sudah keluar, telai hang seng, bumi bergoncang menimbulkan angin. Sepasang telapak tangan Kim Seng Pa menghantam ke depan, gelombang angin dasyat melanda kedua lawannya, begitu dasyatnya sampai genteng-genteng di atas tersingkap dan ikut milah yang deras ke depan. Bukan angin pukulannya saja yang hebat, namun genteng-genteng itu pun rasanya bisa membunuh kalau kena badan. Repotlah suami istri HWL Yong Pang itu menangkis genteng-genteng terbang itu, sambil mengerahkan tenaga dalam supaya tidak keroboh terjungka oleh geiombang angin maha kuat itu. Serangan pertama belum berlalu, serangan kedua sudah datang. Jurus Lui Hang Lian Siam, Guntur Gemuruh, kilat menyambar. Sepasang telapak tangan Kim Seng Pa dirangkapkan dan ditusukan ke depan, lalu tiba-tiba dipentang terpisah dengan disertai bentakan menggelegar. Kembali gelombang angin datang, kali ini bukan lurus namun berpusar dasyat, lebih sulit dihadapi dari jurus pertama. Tong Gin Yan dan Pak Kiongeng kali ini benar-benar terguncang, hampir terpental hanyip oleh gulungan tenaga musuh. Tong Gin Yan sadar, pertarungan jarak jauh macam itu sangat menguntungkan Kim Seng Pa yang punya tingkat lukang, tenaga dalam, jauh lebih tinggi. Jurus-jurus ilmu pedang jadi tak berguna, padahal itulah andalan Tong Gin Yan dan Pak Kiongeng. Maka sambil sempoyongan, Tong Gin Yan sempat berseru, A Eng, kita mendekati di agunakan HWL Yong Seng Keng. Tanpa diteriakipun Pak Kiong Eng sudah punya pikiran demikian. Di tengah gemuruhnya gelombang tenaga lawan, ia nekat melompat. Tinggi-tinggi, pedangnya menyabet pinggang Kim Seng Pa dengan gerak liongki Tian Ge, ombak mendampar cakra waya. Karena ia telah mengerahkan HWL Yong Seng Keng pula, maka sambaran pedangnya mendesiskan udara panas menyengat kulit. Dari arah lain Tong Gin Yan juga nekat menyerbu, menikam leher dengan gerak bengketok siok, ayam galak mi matuk beras, sambil mengerahkan hian imkeng, tenaga dingin, sehingga angin pedangnya pun setajam hembusan angin kutub utara. Begitulah Kim Seng Pa harus menghadapi ilmu gabungan dari keturunan-keturunan Pak Leong Lem Hau, naga utara, harimau selatan, yang puluhan tahun yang silam mengetarkan dunia persilatan. Mau tidak mau Kim Seng Pa harus berhati-hati, namun masih merasa sanggup melawan mereka. Kembali ia mundur beberapa langkah, sambil melancarkan dua pukulan berturut-turut, Leong Bun Sem Tiap Leong, tiga gelombang menggempur gerbang naga, dan Chun Lui Che Tong, geledek musim semi. Kedasyatannya luar biasa. Bagaimanapun gigihnya Tong Gin Yan dan Pak Yong Eng, kali ini benar-benar rontok. Seperti dua buah layang-layang yang putus benangnya, mereka terpental berpencaran. Kim Seng Pa tak ingin memberi ampun. Lebih dulu ia kejar Tong Gin Yan dengan sebuah pukulan jarak jauh, sedang Pak Yong Eng nanti akan ditangkapnya hidup-hidup untuk menekan Pak Yong Leong, ayahnya. Nampaknya sekejap lagi Tong Gin Yan akan remuk redam. Hendak mengelak tidak sempat lagi, hendak menangkis, tenaganya jauh kalah kuat. Sedang teman-temannya tak bisa menolong, sebab tengah sibuk dengan lawan mereka masing-masing. Saat itulah dari bawah genteng meluncur sesosok bayangan, yang membentak jangan menganiaya anak-anak tua bangka. Ayo, tua lawan tua. Saat itulah dari bawah genteng meluncur sesosok bayangan yang membentak, jangan menganiaya. Anak-anak, tua bangka. Ayo, tua lawan tua. Karena cahaya bulan hanya remang-remang dan orang itu bergerak amat cepat, Kim Seng Pa tak sempat mengamatinya dengan jelas, hanya merasakan bahwa orang itu pun membawa tenaga yang hebat. Pukulan yang hampir menghancurkan Tong Gin Yan dibelokan untuk menyambut orang itu. Pukulan yang berlaksakati beratnya dan sanggup menghancurkan batu hitam sebesar kerbau bunting. Kim Seng Pa berharap tubuh orang itu akan hancur tercerai-berai. Harapannya yang terlalu besar berubah menjadi rasa kaget, ketika tenaganya seolah membentur tembok baja, bahkan berbalik mengguncang dirinya sendiri. Cepat-cepat ia melompat mundur untuk mencinakan tekanan tenaga lawan. Siapa kau bentak Kim Seng Pa? Sementara Tong Gin Yan telah berteriak gembira, Ayah, Pak Kiongeng juga, Gau, Ayah Mertua. Para anggota HWL Leong Pang juga, Pang Chu, Ketua. Kini tahulah Kim Seng Pa siapa orang itu. Tong Lam Hau, permimpin HWL Leong Pang, yang kebesaran namanya sejajar dengan Pak Kiong Leong dan pun Bu HWSU. Cuma penampilannya yang terlalu sederhana sama sekali tidak sesuai dengan kebesaran namanya. Ketua HWL Leong Pang itu cuma seorang tua berjubah longgar model kampung, diikat pinggangnya tergantung sebuah kantong tembakau, di tangannya memegang pipa tembakau, tampangnya tidak seram sedikit pun, nampak terlalu santai. Di Pak Hia saja ada beribu-ribu orang tua dengan tampang macam itu. Munculnya Tong Lam Hau membuat pertempuran berhenti, kedua belah pihak berlompatan meninggalkan arna untuk berkelompok sendiri-sendiri. Para jagoan istana nampak berwajah tegang menghadapi Ketua HWL Leong Pang itu, apalagi ketika Pak Kiong Leong dan si kakek gendut Hang Tai Pa muncul pula berturut-turut. Selamat malam, Kim Chong Koan, cepat benar pangkatmu naik, tentunya selama ini kau banyak berjasa kepada Kaisar. Pak Kiong Leong menyapa Kim Seng Pa sambil mengamat-amati pakaian seragam jago tua itu. Apakah malam ini Chong Koan tidak ingin menambah pahala dengan mempersembahkan batok kepalaku kepada Kaisar? Wajah Kim Seng Pa merah padam, darahnya menggelegak, tinjunya terkepal kencang. Itulah tantangan terang-terangan dari Pak Kiong Leong. Namun ia sadar bahwa pihaknya kini lebih lemah, maka dengan sebuah isyarat, ia bawa anak buahnya pergi dari situ. Pak Kiong Eng hendak lompat mengejar mereka, namun suara ayahnya mencegahnya, biarkan mereka pergi, aeng. Pak Kiong Eng memang berhenti mengejar, tapi sambil memegang tangan ayahnya, ia berkata, Ayah, kalau kita tangkap orang-orang itu, kita bisa memaksa Yong Cheng menukarnya dengan Pangeran Inti, Ibu Suri Tek Wai, Sebun Hangeng, Asan dan Ahai. Sahut Pak Kiong Leong, kau pikir Yong Cheng itu orang macam apa? Biarpun kita tangkap seratus orang macam Kim Seng Pa, jangan harap Yang Cheng mau melepaskan tawanan-tawanannya, tak peduli nasib anak buahnya sendirilah ingin tetap unggul dalam permainannya, dengan memegang Pangeran Inti di tangannya. Tapi, kalau kita tangkap mereka tadi, setidak-tidaknya kekuatan mereka akan berkurang. Resikonya besar, sedang tujuan kita takkan tercapai. Kalau terjadi keributan, seluruh prajurit di Pak Hia akan bangun dan mampuslah kita. Jangan lagi untuk menolong orang, untuk menolong diri sendiri pun barangkali mustahil. Bicara sampai di sini, suara Pak Kiong Leong terdengar getira, bekas seorang jenderal terhormat di Kekaisaran kini khawatir ditangkap para prajurit Pak Hia yang dulu menghormatinya, karena kini ia sudah jadi buronan. Tapi munculnya jagoan-jagoan istana tadi menandakan bahwa kehadiran kita di Pak Hia sudah mereka ketahui. Karena itu, sebaiknya kita bergerak malam ini juga. Aku yakin mereka sudah siap menyambut kita, namun tentu tidak menduga kalau kita bergerak sekarang juga. Kalau kita serang besok, tentu mereka sudah bersiap semakin baik. Tapi, agaknya malam itu Pak Kiong Eng suka bicara dengan awalan kata tapi titik. Tempat penahanan anak-anak itu? Sudah ku ketahui, sahup Pak Kiong Leong mantap. Sudah ku dengar dari seorang komandan istana yang diam-diam masih bersimpati kepadaku. Kini semua perhatian terpusat kepada Pak Kiong Leong, si bekas jenderal yang dianggap paling ahli mengatur siasat penyerangan. Aku bersama saudara Hang Taipa dan Ho Sehiong akan membebaskan pangeran Inti dan ibu Suri Tekhwaya yang disekap di bangsal Lenggoat Kiong lain-lainnya membebaskan anak-anak itu. Mereka disekap di sebuah pagoda kaum lama yang baru saja dibangun di dekat bangsal Tiaoyang Kiong. Kedua bangsal yang disebutkan itu sama-sama berada dalam kompleks istana, namun karena kompleks itu terlalu luas, maka Lenggoat Kiong dan Tiaoyang Kiong terletak saling berjauhan. Begitu luasnya istana itu, sehingga mirip sebuah kota di tengah kota Pak Hia, sehingga disebut juga Cikim Sia atau kota terlarang karena dijaga berlapis-lapis pasukan pengawal. Apa yang diucapkan Pak Kiong Leong itu kedengarannya gampang, namun pelaksanaannya menuntut pertaruhannya wa. Aeng, kau menjadi petunjuk jalan bagi regumu, sebab ketika kecil kau pernah bermain-main di istana sebagai teman sepermainan pangeran Inti kau masih ingat tempat-tempatnya bukan tanya Pak Kiong Leong kepada anak perempuannya, dan dijawab dengan anggukan. Nah, kita berangkat. Fajar nanti, kita semua harus berkumpul di Elkwiltai. Hutsi dekat pintu selatan, pendeta di sana adalah bekas anak buahku yang setelah. Setelah saling berpesan untuk berhati-hati, kedua regu itu berpencaran menuju ke sasaran masing-masing. Mereka berharap musuh akan terkejut, sebab orang-orang HWL Yongpang dan teman-temannya balas menggerebek ke istana mamam itu juga. Tanda bintang. Tong lem hao memimpin kelompoknya tidak dengan berlompatan di atas genteng, sebab akan gampang terlihat, biarpun malam cukup gelap. Mereka menyusup-nyusup di lorong gelap, mendekati istana dengan kerus seperti maling-maling mendekati kandang ayam. Ketika Tong lem hao lewat kediaman para penggosok batu permata yang berdarah Yahudi, ia tersenyum sendiri, terkenang masa mudanya ketika masih menjadi perwirahwi liongkun, dan bertetangga dengan mereka. Namun bagian kota itu sudah sepi, sebab malam sudah larut. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sisi timur Istana Kaisar. Sesuai dengan namanya, Bangsal Tiaoyang Kiong, bangsal menghadap matahari, itu terletak di sebelah timur, sering digunakan oleh anggota keluarga kerajaan kalau ingin menikmati sinar matahari di pagi hari. Di halaman Tiaoyang Kiong, ada bangunan baru berbentuk pagoda bertingkat sembilan, khusus untuk para lama dari Tibet. Tiba di luar tembok istana, Tong lem hao berkata kepada pasukan kecilnya, kalian tunggu dulu di sini, biar aku lihat dulu keadaan di dalam. Semuanya mengangguk setuju. Tidak lama ada yang perlu mencemaskan diri ketua HWL Yongpang yang berilmu tinggi dan amat berpengalaman itu. Seperti seekor burung, Tong lem hao melompat ke atas dinding tinggi itu, dan langsung bertiarap di atas dinding. Jubahnya, yang berwarna biru tua itu sangat menolong, tidak mudah terlihat di gelapnya malam. Di sekitar Tiaoyang Kiong, penjagaannya tidak begitu kuat, hanya ada dua regu para jurid Han Lin Kun. Bisa dimaklumi, sebab penjagaan kuat tentu hanya terpusat di tempat di mana Kaisar Yongcheng berada malam itu, dan Kaisar tak mungkin menghadap matahari di waktu malam.